Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di AMS Tutorial Ya kali ini kita bakal bahas tentang Sistem Gojek yang katanya lagi gak jelas ya Ini maaf saya pake tampilan dari Grab ya Kita bikinin aja lagi, kita kotakin aja Oke temen-temen Marah pemain Gojek Gimana nih kabarnya ya Mudah-mudahan sehat terus ya Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share channel ini Biar terus memberikan konten yang bermanfaat buat temen-temen semua Kita langsung ke pembahasannya Bang sistem Gojek lagi gak jelas nih ya Ada temen-temen kita yang onbeat pagi Onbeat pagi jam 6 Itu sampai jam 12 siang Cuma dikasih misalkan 4 atau 3 Tapi ada lagi yang onbeatnya jam 9, jam 10 Sama dikasih orderannya Berarti kan bener-bener gak jelas buat Temen-temen yang udah dari pagi Nungguin orderan Tapi temen-temen kita yang bangun siang jam 10 Orderannya sama dapatnya 3 atau 4 Nah ini Perlu kita pertanyain ya Karena banyak banget Driver-driver ya Jor-joran Onbeatnya Di atas 12 jam per hari Tapi hasilnya nihil Ya hasilnya tuh gak memuaskan Dan gak sesuai harapan Jadi Intinya memang Di sistem Gojek Sekarang ini Kalau kita emang mau konsisten Dapetin orderan di atas 10 Ya di atas 10 orderan per hari Artinya kita juga harus konsisten Sekarang onbeatnya Onbeatnya itu apa Kalau kalian memang onbeat di pagi Terus dapet orderannya itu Di sekitar jam 8 ke atas Ya udah Mainnya di jam 8 ke atas aja Gak perlu jam 6 nih Di Onbeatnya gitu ya Atau kalian bisa onbeat di rumah aja Kalau jam 6 sampai jam 8 Nanti setelah itu baru keluar Dan pasti bakal dapet Di jam-jam itu ya Terus Kalau temen-temen pemain Grapefoot Eh sorry pemain gofoot ya Saya yakin Temen-temen juga udah tau Pasti nongkrongnya Sekitar siang ya Ketika Para Pemesan Di gofoot ini udah mulai Memesan ya Kita jam 12an ke atas Itu udah mulai gofoot Udah mulai rame Bahkan jam 10 ke atas ya Jam 10 ke atas itu udah mulai rame Dan ini pentingnya Kita menganalisis Akun kita ini Cocoknya ini Waktunya Onbeat kapan Terus kapan offbeatnya Kapan harus Dapetin orderan Go bike Kapan harus dapetin orderan Go foot Nah itu dia Kita harus pinter-pinter Menganalisis Akun kita Jadi intinya Bukan sistemnya sih Yang sebenernya Yang lagi kacau Tapi cara main kitanya Yang belum Bener-bener paham Kalau kita memang udah paham Tentang akun kita sendiri Itu saya yakin Bakalan gampang Kalau dapetin orderan Bahkan bisa di atas 15 orderan Perhari Ini karena saya juga Seorang pegawai Swasta Jadi Mainnya itu Enggak setiap hari Kalau libur aja Baru Dimain di grab Maupun di yang lainnya Jadi intinya Adalah teman-teman Menganalisis Akun teman-teman Akun abang-abang semua ya Kira-kira Fokusnya ini Di jam berapa Terus fokusnya di Jenis layanan apa Di go send kah Di go food kah Ataupun di go bike Intinya Tetap Nyalahin Setiap hari Buat ngelatih akun teman-teman Dan hindari cancel Hindari yang namanya Ngelewatin orderan Itu Paling penting banget Buat Buat akun teman-teman Biar Stabil Dapet orderannya Ya Karena Susah banget Ngelatih akun Yang Udah mulai Yang 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 apa ya Akun yang udah gacor banget Terus Ngedrop Jadi Gagu Jadi anyep Jadi susah dapetin orderan Terus mau digacorin lagi Itu bakalan susah Ya Makanya Ketika akun teman-teman itu Lagi gacor-gacornya Saran saya Kalau emang kita Enggak sempet Kita kasih Waktu jalan on beat Jam On beat ya Tapi kalian Enggak nyalahin Di tombol idlnya Artinya tetap Nyala Tapi enggak nyalah Di Penerimaan order Jadi seperti itu Oke Saya yakin teman-teman Udah mulai sedikit-sedikit Paham nih Para Driver baru Ya Mudah-mudahan Konten saya ini Bermanfaat Cukup sekian Untuk malam ini Terima kasih Salam satu asfal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati